selamat menikmati kali ini kita akan membahas sebuah permainan anak-anak sebuah boneka yang penuh misteri boneka Okiku dari Jepang yang banyak menyimpan misteri ada berbagai legenda mengenai Okiku tetapi yang paling populer adalah kisah boneka Okiku yang dibeli oleh Eikichi Suzuki 17 tahun dari Hokkaido Eikichi memberi boneka itu untuk adik perempuannya pada tahun 1918 onon adiknya yang berusia satu tahun bernama Ki Kuko sangat menyayangi boneka itu ia membawanya pergi kemana-mana dan tidur dengannya setiap malam namun Ki Kuko yang masih sangat muda meninggal satu hari setelah sakit dan saat itulah semua menjadi aneh keluarga gadis itu menyimpan boneka yang dicintai putrinya di sebuah kuil kecil untuk dikenal mereka memberi nama boneka itu Okiku untuk mengenang putrinya yang telah meninggal awalnya semua biasa saja dan tidak ada yang aneh boneka itu dipotong dengan rambut gaya Okapa atau rambut rata sekitar garis rahang dengan poni tipis di atas dai namun boneka yang mereka simpan itu kini punya rambut jauh lebih panjang banyak yang menganggap jika boneka itu dihantui arah Ki Kuko pada tahun 1983 keluarga Ki Kuko memutuskan pindah dari Hokaido dan membiarkan boneka itu tetap di kuil mereka mercaikannya kepada para biarawan di kuil Manenji dan berpesan supaya menjaga rahasia menyeramkan itu sejak saat itu Okiku tidak pernah dipindah tempat dan banyak orang datang ke kuil untuk melihat rambut manusia yang ia miliki tetapi tidak seorang pun diizinkan memotretnya saat itu Okiku punya rambut panjang yang sudah menjulur sampai ke lututnya para para biarawan telah merencana memangkasnya namun tidak ada yang berani suatu hari seorang biarawan bermimpi Okiku memintanya melakukannya tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa rambut boneka itu terus tumbuh beberapa sumber juga mengklaim pemeriksaan ilmiah terhadap boneka ini mengungkapkan rambutnya memang seperti rambut anak manusia anehnya lagi jika diperhatikan lebih dekat dan mengarah ke mulutnya yang setengah terbuka kalian bisa melihat giginya yang tumbuh kisah Okiku telah menghilhami banyak novel film hingga drama kabuki tradisional beberapa diantaranya bahkan menambahkan unsur-unsur yang miramkan seperti boneka yang mengoceh meratap atau bergerak jadi jika kamu berencana ke Jepang dan singgah di pulau Hokkaido pergilah ke kuil Manenji untuk bertemu Okiku disana kalian akan merasakan ditatap oleh boneka Anker dengan mata hitam yang menyeramkan asal Hokkaido yang terkenal inilah sedikit misteri boneka Okiku dari Jepang berikan komentar tentang video ini jangan lupa untuk like share dan subscribe di channel ini selamat menikmati selamat menikmati